Nah ini dia cuy, apa isinya kita lihat Datsun Wagon yang seri? Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewox. Nah pada kesempatan kali ini, gue mau unboxing nih guys, ada paketan atau fokusan gue yang terbaru, itu adalah Datsun Wagon yang seri reguler ya, ini ada Hot Wheels yang tahun, yang satin ya, yang chrome and satin nih, lalu ada paket terbaru, ini, kita lihat isinya apa Datsunnya, dan ini juga ada beberapa Datsun Wagon yang udah gue halus di video short gue sebelumnya ya. Nah disini udah, ada nih buktinya, tuh liat tuh, bukti dari dobrak korban ya, Nah ini korban ada Datsun Momo merah, Datsun Momo yang warna hitam, ada yang tampu 71 warna biru, ada yang warna merah, yang tampu 0, kemudian ada 71 yang warna kuning. Nah disini ada di semua nih. Oke, langsung aja kita buka yang ini dulu ya, ini paketan kita buka terakhir. Langsung aja, gue lagi suka banget cuy, sama Datsun Wagon, dan cuman ada beberapa item yang lumayan cukup mahal ya, itu yang seri premium, ataupun yang seri legend tournya tuh, apalagi yang super TH, yang tampu 0, wah harganya udah meroket banget. Aduh, gila deh harganya. Nah ini dia, langsung aja kita dobrak. Nah ini dia cuy. Wih, mantap. Keren ya. Untuk interiornya dia warna gold gitu. Nah ini salah satu kelemahan untuk Datsun Wagon yang satin and chrome ini. Jangan sekali-kali kalian megang velgnya nih. Ini rimsnya nanti cepet mudar cuy, kalau warna goldnya nih. Nah gue saranin megang gini aja cuy, jangan megang si bannya. Oke, langsung aja kita taruh di sini aja deh. Nah sebenernya fokusan gue tuh kayak, apa ya? Mobil pickup juga, Datsun juga. Waduh, bingung. Nah yang di bawah ini ada Datsun Wagon yang custom-an gue nih. Keren, nah ini tunggu aja nanti gue bakalan bikin videonya secara terpisah ya, untuk si Datsun Wagon ini. Tungguin aja nanti di channel Unbeworks. Oke jangan lupa, subscribe channel Unbeworks. Dukung terus, biar gue tetap semangat nanti bikin video-video berikutnya. Oke, selanjutnya ini kita buka paket dari Simply Fitment. Nah ini dari Tokopedia. Langsung aja kita buka. Ini gue juga dapatnya dengan kondisi loose ya, jadi nggak dalam blister gitu. Karena kalau blisternya mahal juga ya, kita beli yang murah-murah aja. Kita lihat isinya. Ini isinya. Ini kosong ya, kosong. Kita tinggalkan dulu. Langsung kita buka. Wah, bungkusnya enak susah juga nih bukanya. Nah, ini dia cuy. Apa isinya? Kita lihat Datsun Wagon yang seri. Nah, ini dia. Yang banyak dicari sama orang juga nih. Datsun Wagon yang seri premium. Ini yang Japan historic yang pertama ya. Dengan tem Ampo Advent. Ini keren. Base-nya base besi, bahannya bahan karet pasti nggak cuy? Ini keren. Nih, gue kasih detailnya nih. Tuh, ya kan? Keren nih. Tapi sayang banget karena seri premium, tapi kok nggak ada lampu detail depannya ya? Aduh, sayang banget sih. Langsung kita masukkan ke dalam garasi. Nah, jadi ini dia. Beberapa koleksian Datsun Wagon untuk seri reguler dan ada yang premium. Satu nih ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini 9. Ini ada custom-an ala Ampeworks nih. Ini premium banget loh. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Cuman singkat aja. Gue mau ngasih unjuk ke kalian untuk fokusan gue yang terbaru ini. Jangan lupa ya komen, like, dan subscribe di channel Ampeworks. Tetap dukung sampai di seribu subscriber nanti gue akan ngadain giveaway kali ya. Biar seru kali ya. Seru-seruan. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.